Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, nama saya Rosa Nanda Desilkovitri dari kelas 12.1 Absen 26 Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada guru pembimbing seni budaya, yaitu Miss Vivian Ariesta yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menyalurkan ekspresi seni dalam kegiatan pagelaran seni tahun ajaran 2021-2022 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting mengenai karya seni rupa yang telah saya buat berjudul Gelat dan Terang Seni rupa adalah salah satu cabang seni yang diungkapkan dan dibentuk dalam media rupa dan tentunya dapat kita lihat melalui indera mata serta terkadang dapat kita rasakan melalui indera peraba Di dalam seni rupa ini dapat kita jumpai seni rupa kria Seni rupa kria merupakan salah satu cabang dari seni rupa yang dimana menghasilkan beda kerajinan yang bernilai seni dan membutuhkan kealian tangan untuk membuatnya Contoh dari seni ini adalah karya seni yang saya buat yaitu karya seni rupa gelap dan terang Judul kria ini adalah gelap dan terang sesuai dengan temanya yang saya ambil yaitu mengenai kesetiaan manusia Melalui kria ini, saya menyeratkan beberapa pesan yang terdapat pada objek-objek yang digunakan untuk merakit karya seni ini Pohon tua dan usang itu saya lambangkan sebagai seseorang manusia Sedangkan kupu-kupu yang bertengker di sekitarnya saya lambangkan sebagai orang-orang yang selalu berada di sekitar manusia tersebut Di dalam pohon tersebut terdapat lampu kecil yang dapat menyinari pohon tersebut Hal ini saya lakukan untuk tetap memberikan nilai guna pada seni karya ini yaitu menjadikannya sebagai lampu malam Pada saat lampu saya hidupkan, pohon tersebut akan bersinar terang dan kupu-kupu tersebut akan ikut bersinar serta menghiasi pohon tersebut Sedangkan pada saat saya matikan lampunya, bukan berarti kupu-kupu tersebut akan berterbangan dan meninggalkan sang pohon karena tidak ada cahaya lagi Melainkan kupu-kupu tersebut akan tetap berada di sekitarnya dan ikut redup bersamanya Beberapa warna utama yang saya gunakan untuk menghiasi karya seni ini adalah warna coklat, warna hijau, dan warna merah Warna coklat dan warna hijau terlambangkan pada pohon Dominasi warna ini akan memberikan kesan hangat, nyaman, harmoni, dan kesempuran pada pohon tersebut Sedangkan dominasi warna merah terdapat pada kupu-kupu Warna merah ini dihubungkan dengan kekuatan, hasrat, dan cinta kupu-kupu tersebut kepada sang pohon Dalam pembuatan karya seni karya ini, saya membutuhkan beberapa bahan-bahan dan teknik yang dilakukan Untuk bahan-bahan yang digunakan, contohnya seperti tali rami, lem kayu, balon, toples, dan batu-batuan kecil, origami, dan lampu kawat, serta benang Melalui karya seni ini, saya menyalurkan beberapa pesan-pesan mengenai kesetiaan dan keberadaan manusia di sekitar kita Seperti halnya, pada pohon yang terlihat usang dan tua, masih banyak kupu-kupu yang mau bertengger dan menemani pohon tersebut Oleh karena itu, saya berpesan kepada semua orang di dunia bahwa dimanapun kamu berada, bagaimanapun keadaanmu Akan tetap ada kupu-kupu yang mau menemanimu dan menyayangimu sebagaimana keadaanmu itu Untuk seluruh penikmat seni dan pembuat seni itu sendiri, tetap berkaryalah dan ekspresikanlah semua emosimu di dalam bentuk seni apapun Saya akhiri, terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton